. Bentrokan diduga melibatkan TKA Cina dan Indonesia terjadi di PT GNI sebuah pertambangan besar di Kabupaten Morwali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan terjadi sejak Sabtu 14 Januari 2023 siang hingga malam hari dan terjadi dugaan pembakaran sejumlah alat berat milik perusahaan. Video bentrok dan pembakaran alat berat itu beredar luas di media sosial Watas Group. Video beredar di media sosial di WhatsApp Group Metro Sulteng dalam video bentrok karyawan di area PT GNI di Kabupaten Morwali, Sulteng, Sabtu 14 Januari 2023 malam. Dalam video tersebut terlihat kobaran api dan suara karyawan yang mengatakan sudah terjadi pembakaran alat berat berupa kren dan WL Lauder. Sejauh ini belum diketahui pasti apa pemicu bentrokan tersebut dan belum diperoleh keterangan resmi baik dari pihak aparat keamanan maupun dari pihak PT GNI. Namun bentrok diduga dipicu kejadian sebelumnya yaitu terjadi perkelahian antara karyawan WNA dan WNI di lokasi tambang GNI. Perkelahian itu juga sempat terekam video karyawan hingga meredam luas dan memicu kemarahan karyawan lainnya. PEMBICARA 1 Semakin mencekam satu unit mobil pancik sudah terbakar Nodir terbakar Semuanya terbakar alat-alat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, share ya Jangan lupa like, share ya